Hai Nah untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top-up yang aman murah legal dan juga terpercaya dan anti cekal-cekal klub pastinya ya kalian top-up aja di D2C Gaming Store guys ya followersnya itu sudah mencapai 150.000 followers yang mau langsung top-up bisa langsung klik link di bionya atau link yang udah gue sapi di deskripsi ya oke langsung diarahin ke website resmi D2C Gaming Store langsung cek produk terlengkap di sini kemudian kalian bisa top-up top-up secara 24 jam kalian bisa cari e-football 2023 selanjutnya kalian harus sisain transfer data tiga kali ya karena ini aman banget terus juga Nah untuk langkah-langkahnya masukin username email Konami terus juga masukin atau pilih nomin top-up selanjutnya masukin kode promo yang udah gue siapin juga biar dapetin potongan harga selanjutnya untuk pilih pembayaran bisa lewat bank dana sopipay Oppo Gopay dan juga QR code top-up aman murah legal juga terpercaya di mana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya balik lagi di channel RIP Anggara 19 anjay mantul 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 oke guys di video kali ini channel RIP Anggara 19 akan ngasih tutorial sama kalian semuanya bagaimana cara mendapatkan formasi 4222 tanpa CF tanpa seorang striker guys ya karena itu merupakan formasi yang gacor unik dan juga langkah pada minggu ini setelah update 9 Februari 2023 ya yuk langsung kita akan cari timnya guys ya yang menyimpan formasi unik dan juga langkahnya oke dan masuk ke Asia sana masuk ke Revo Tailing kalian pilih lampang FC oke langsung kita akan lihat formasi unik dan juga langkahnya mari kita lihat guys Oh ya untuk formasi default enggak ada atau enggak banyak sih yang konomi update ya jadinya gue sharenya yang ini aja guys ya Oke change formation defaultkan gasken dapat formasi 4222 tanpa CF anjas kelas Oke guys langsung kita akan bahas mengenai pemilihan pemain di formasi 4222 tanpa CF ini ya Oke guys untuk LWF disini gue saranin kalian pilih yang finishingnya bagus contohnya disini ada Mbappe guys ya Mbappe di LWF itu bagus banget masih tetap mark sampai 100 juga ya terus juga untuk RWF nya pun sama boleh juga kalau misalkan kalian RWF nya pakai si Messi guys ya boleh tuh oke biar jago placing juga Nah terus untuk AMF nya disini gue langsung aja ya satu persatu gue akan pilih rekomendasinya Nah untuk AMF disini gue saranin kalian pilih pemain hall player atau pemburu celah guys ya oke hall player pastinya supaya apa bang supaya kekosongan di depan ya itu bisa terisi guys oke nah disini ini harus diisi guys Oke makanya harus pakai AMF yang gaya bermainnya hall player itu satu guys supaya si Bruno Fernandes bin Belgedes maju ke depan ya jadi si LWF nggak terlalu fokus terus untuk ke apa pusat gawang ya oke terus juga untuk AMF satunya lagi disini gue akan pilih AMF yang supaya bisa jadi target man ya oke mari kita akan cari seorang Lewandowski anjay langsung kita berdasarkan posisi aja ya Don oke mana Lewandoska nah ini dia guys Lewandoska masuk nah karena Lewandoski bagus dan gak cari juga jadi AMF dan kalau misalkan kan dia gaya bermainnya gol pocer ya oke gol pocer tuh bukan bagi bola jadi walaupun AMF jadi dia bakal tetep insting buat ngegole nya mau jarak jauh mau deket mau di umpan crossing pun masih ada tumpuan karena AMF nya dia bakal maju oke nah terus untuk tadi RWF sama LWF nya harus jago finishing jangan lupa guys finishing sama lari guys oke karena nanti bakal dipakai buat dribbling ke depan ditambah buat finishing langsung mau apa placing atau langsung shooting oke terus juga untuk pivotnya silahkan kalian bisa pilih satu box to box satunya lagi harusnya pemain jangkar sih ya oke mari kita akan cari pemain jangkarnya mana dia guys decline rise pastinya decline rise atau ya Rodri boleh juga tapi disini Rodri yang gue punya itu penyerang eh penyerang pembangun serangan ya oke mana dia DMF guys ya ampun susah banget oke guys jadi kalian silahkan pilih satunya jadi box to box supaya bantu bertahan ataupun menyerang juga ya ampun ini yang bikin geret nih tuh kan kagak juga klik malah kepencet terus nah atau kasemiro juga boleh guys ya disini gue pilih si decline rise aja satu boleh ganti atau jadi cadangan nih bos oke ah disini terlalu banyak terlalu numpuk penyerang ya oke seperti ini pun boleh ya nah satunya jadi DMF satunya lagi jadiin box to box kalian pilih box to box nya boleh cuameni atau si Goretzka boleh ya banyak opsi nah untuk pemain jangkarnya boleh decline rise kasemiro ataupun si Rodri pun boleh ya oke untuk perpaduan back juga nah boleh disini guys pakai pembangun serangan satu pastinya dan harus dicampur adukan dengan gaya bermain yang berbeda bisa kalian pilih ekstra frontman atau perusak juga boleh guys ya masukin si Rudiger seperti itu ya boleh tuh asal jangan gaya bermainnya sama kalau build up dua-duanya nggak ada yang ngepress kalau dua-duanya perusak nantinya nggak ada yang menunggu di belakangnya guys ya bakal meninggalkan celah oke untuk pemain sayapnya ini sesuai enaknya kalian pakenya siapa karena disini gue pakenya si Arnold pastinya dan juga Robertson ya oke supaya bantu buat umpan-umpan manja nih bos mau ke Messi langsung boleh ataupun ke Slewandowski yang lagi up di depan gitu kan Robertson juga boleh umpan lambung ya guys ya karena dia statistik umpan lambungnya bagus juga agresen bertahannya pun boleh nah karena si Arnold itu kan suka banget up ke depan ya nah dia sering banget meninggalkan celah disini guys ya nah makanya untuk mengantisipasi gitu kan silahkan kalian pilih back yang sebelah si Arnold itu adalah gaya bermain perusak ataupun build up guys jangan kalian pilih yang extra frontman disini guys ya karena kenapa extra frontman itu adalah back yang aktif untuk nyerang maka kalau misalkan dua-duanya nyerang disini ya udah kosong tuh di area sini ya bakal kosong di area sini karena dua-duanya nyerang tuh seperti itu ya oke bisa dipasangin build up atau yang perusaknya ya oke bisa dipahami ya nah kayak gini cocok oke nah terus juga untuk keepernya ya silahkan kalian pilih mau keeper agresif ataupun yang defensive ya seperti itu sesuai selera kalian kalian sukanya pilih keeper yang mana nggak ngaruh juga ya makanya yang ngaruhnya yang depan guys ya yang satu hall player bisa naik ke depan yang satunya lagi AMF harus cari yang bisa menjadi target juga ya karena nanti bakal up ke depan supaya si RWF bisa ngasih umpan juga ya oke jadi walaupun tanpa CF AMF nya bisa berkontribusi untuk cetak goal ya selain nanti si RWF nya bisa cetak goal juga atau si LWF nya bisa cetak goal juga ya oke bisa dipahami untuk cadangan silahkan kalian sesuaikan juga dengan gaya main yang kita pilih di squad utama ya oke guys walaupun si Lewandowski disini ya ampun D guys ya kurang ya nah tapi kalau misalkan ke si Lewandowski itu kurang serak guys ya kalian karena kondisinya lagi D gitu kan takutnya mainnya ancuran-ancuran guys bisa kalian ubah nih si Messi ke tengah ya oke supaya bisa ngasih umpan finishing pun bagus tenangan jarak jauh pun masih bagus juga tapi kalian untuk RWF nya kalian ganti ke saya produktif guys contohnya misalkan disini gue pakai Usman on the way anjay Usman Dembele gaya bermain saya produktif atau prolific winger ya supaya bisa gacor juga untuk cetak goal pastinya karena ini posisi paling depan guys oke guys itu saja untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe sampai jumpa di next video selamat mengepus di Liga eFootball ya silahkan kalian dulu-duluan untuk masuk ke Divis 1 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati